Kita akan menuju ke band and pick. Kaja, Fanny, Diggi, Estas, respect terlihat di situ. Ya, udah sempat kita lihat juga bagaimana Estas ini yang begitu menjengkelkan dari Oh My Venus. Diggi juga menjadi salah satu hero yang langsung di-lock oleh Coach Siap dan juga Coach Adi. Kadita juga kali ini mendapatkan sebuah bentuk respect band juga dari Blacklist International. Yes. Ditambah dengan kehadiran dari Fanny yang kita tahu sendiri. Padahal Blacklist ini punya jawaban terhadap Fanny. Namun kayaknya mereka tidak mau melepaskan Fanny Kairi karena seperti biasa, Onyx selalu punya cara memainkan makro play apalagi dengan Fanny. Pola 1-4 sudah pernah mereka pertontonkan. Split push 1-3-1 juga pernah mereka tunjukkan. Sehingga mungkin hal tersebut mereka hindari agar tidak terjadi hal yang nantinya mengancam kepada landing jauh dari Blacklist International itu sendiri. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari para pasu-pasu dari Onyx untuk Karawais, ini ngebuka banget hero untuk seorang UA-nya. Iya. Kenapa? Ini ada Yves, ada Valentina juga. Valentina, Novaria bisa langsung diambil juga. Dan Yves juga bisa menjadi pilihan banyak banget. Yang aku cukup khawatirkan kalau dia mengambil Novaria terlebih dahulu, ini akan menjadi sebuah makanan untuk seorang Kairi. Kita nggak tahu holing-nya Kairi akan keluar atau tidak. Tapi 1-1. Oke, 1-1. Untuk all tengah-tengah terlebih dahulu. Gini, fun fact. 1-1 yang dimainkan sama Blacklist International ini sebenarnya memiliki win rate yang tidak begitu baik. Dan ini celah yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ketika nanti akan ada salah satu hero yang menurutku begitu power untuk berhadapan dari segi range. Yaitu salah satunya Yves yang mungkin bisa dimaksimalkan kalau seandainya memang ada line-up Yves dari teman-teman Onyx. Karena kalau misalnya ngomongin line-up Yves dari teman-teman Onyx, ini sebenarnya dia punya dua posisi di Profesor kami. Power dia juga ada di Valentina pertama. Dan Valentina ini juga masih bisa menjadi satu buah tricky pick terhadap para pasukan dari Onyx. Untuk kalau memastikan mereka Yves, tapi ternyata mereka lebih karang. Faramis, mereka akan tabrak gaming, Profesor. Pilihan yang sangat-sangat baik itu dari Faramis ya. Karena gini, Omai Venus itu lemak loh pick-pikannya. Dia ada Faramis salah satunya, Biggie, Minotaur, Lolita, dan juga Novaria yang masih terbuka. Ya, Novaria masih terbuka. Cuma kali ini posisinya ini membawa Blacklist ini ke arah Valentina, Papolo. Ini membawa ke arah Valentina. Memaksakan. Memaksakan ke arah Valentina. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi gameplay yang akan bisa dimainkan oleh para pasukan dari Blacklist. Ini juga terbuka untuk Minotaur. Oke, Akai udah langsung diamankan karena ada 1-1 kill yang diambil Faramis untuk disebelah. Nah, ini Pak Ramis juga udah akan menghancurkan kalkulasi damage yang bisa dihasilkan oleh 1-1. Apakah akan ada join nantinya? Dan Marksman kalau menurut gue mungkin adalah Cloud yang paling enak untuk melawan 1-1. Kenapa? Karena dengan mobilitasnya, dengan battle mirror image-nya, itu pun bisa mengacaukan dari crossbow of tank dia nantinya loh. Kalau lo, lo kan sebagai player 1-1 ya? Lo paling gak suka ketemu Cloud? Lawan Cloud. Susah. Kebuka pun weakness point-nya. Aku sudah sempat tadi sonding di awal. Kalau misalnya Profesor KB masih ingat. Iya. Iya kan? Novarian langsung keluar link. Aku bilang kalau Akai ini bisa kungkor pakai link-nya. Gini, gini, gini. Kenapa yang paling masuk akal itu link? Karena Akai-nya juga udah muncul. Iya. Dari Wise. Sebenarnya kita tahu, kalau misalkan teman-teman mungkin mau melihat referensinya ya. Referensi paling gampang itu di MPL Indonesia juga udah sempat ada tau. Akai versus link kayak gini. Dan itu sempat dibawakan waktu Onyx melawan Gixley. Waktu di season lalu. Dan tidak ada Valentina. Dan ini menurut aku yang agak cukup dikhawatirkan. Tadi aku mengira akan ada Valentina terlebih dahulu. Dengan bersama romernya atau dia bersama dengan Akai. It's okay, no problem. Kenapa Profesor KB ini bakal sangat menguntungkan dari pasukan dari block list internasional. Tapi aku agak cikip khawatir. Ketika dia nge-pick dua pick ini untuk blacklist ini agak cukup sulit menghadapi teamfight yang terjadi. Sebenarnya gini. Band yang dihadirkan dari Onyx itu sangat-sangat on point kalau ini menuju ke Valentina dan Yif. Kalau nanti sisanya yang diambil oleh Yue adalah Varsha. Setidaknya Varsha ini malah jadi korban dari link. Karena udah ada Novaria, udah ada Varsha. Udah pasti dua-duanya bakal ditargetkan. Berbicara Cloud. Cloud ini win ratenya lagi kecil. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan Cloudnya tidak mau diamankan. Yang tersisa masih ada Beatrix. Beatrix aku sih Beatrix banget menemukan ini. Main DPS dari depan ke belakang, main front comeback. Karena Faramisnya sudah pasti akan bermain agak sedikit ke tengah dan ke depan. Ketimbang dia bermain cover. Oh bentar. Bentar, diberikan Yif. Kalau dia main Varsha, berarti akan ada Melissa. Kemungkinan besar akan ada Melissa di tangan dari seorang... Cewek. Iya. Menurut aku kemungkinan besar. Karena ini cover yang cukup banyak udah terlihat. Dan bahkan suppress kembali lagi terjadi. Tidak ada kajak. Tidak ada joy untuk seorang Boots. Dan malah yang akan aku sedikit khawatirkan adalah... Dari para pasukan Blacklist Internasional. Mereka melupakan satu sosok yang bisa men-trigger. Itu se-flower dari seorang Wanwan. Arlotti. Ya, Arlotti disini masih terbuka. Dan Arlotti kalau diamankan di arah XP lain mungkin akan menjadi poin plus yang sangat-sangat baik tentunya. Karena ada efek mini CC juga selain adanya Ironhook dari Franco yang akan diamankan oleh Keyboy. Tapi Beatrix tadi yang udah sempat aku mention juga. Karena Franco Beatrix ini bisa dibawa men-agresif. Apa ya? Kalau kita ngomongin pick off juga lebih cepat. Karena dia bawa Rainer juga. Dan kalau cover, berbicara cover balik lagi ya. Disini kan untuk hero yang invade ke belakang. Yang melakukan backstab itu ada link. Jadi lebih baik fokus ke arah DPS depan. Agar Akai-nya ini bisa di-melt down dengan cepat. Baiklah, bahkan ini dia Arlotti yang sudah aku bicarakan. Dengan ada mini CC yang dimiliki. Dan bahkan ini cukup berbahaya untuk para pasukan Indonesia. Wah, ini berarti game Masha kayaknya. Game Masha Link. Tapi kalau Masha Link itu terlalu late game. Terlalu scaling. Harusnya ini hero yang agak-agak menunjukkan mid game. Teris lah menurutku oke disini. Untuk menutup area of effect yang minim. Dari teman-teman Onyx. Kalau misalkan memang mereka masih mau mengamankan hero-hero area of effect. Glue-nya ini udah ditutup soalnya. Jadi makin minim untuk pemilihan di XP lane. Kenapa aku tadi juga sempat memilih Minotaur untuk seorang Mamedus. Karena ini akan menjadi satu buah CC yang sangat kuat. Untuk cancel Franco. Untuk menyelesaikan Kurt Altar. Kurt Altar ini cepat banget kelarnya. Dia punya Arlott. Dia punya Minotaur. Dan tentunya. Ini Boots harus menjadi sosok yang bisa memberikan deal damage. Keputusan ke Profesor KB. Oke ternyata pilihan terakhir ada Uranus. Boots akan menggunakan Uranus kembali dimana. Kemarin dengan penggunaan Uranus pertamanya. Maniac berhasil didapatkan. Untuk DMSC kali ini. Keluar lagi Uranus-nya. Dan ini Uranus-nya. Memang Uranus yang bagus banget posisinya. Tidak ada efek-efek yang burst damage kayak Leslie. Tidak ada yang one shot bener-bener one shot. Dari segi Marsman-nya juga. Marsman-nya dalam bentuk DPS. Makanya kita akan melihat bagaimana nantinya. Posisi yang diberikan oleh Uranus. Di lini depan. All right. Dan itu dia. Yang Evo's Legends juga aku tadi sempat sonding. Kalau mereka mendukung secara langsung Profesor KB. Ada di sana ya. Dan tentunya. Draft pick sudah muncul. Yup. Artinya kita sesaat lagi akan menuju ke Lend of Dawn. Which itu dia. B-L-C-K. Balon Blacklist. Dukungan-dukungan untuk Blacklist sudah hadir sana. Dukungan untuk Onyx pun sudah hadir. Gela ini udah terlihat di situ ya. Ada Taz dan juga A-G. Yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Indonesia. Mari kita bersatu. Mari kita menuju ke Lend of Dawn untuk mendukung Unik Indonesia. Kembali mengamankan makotanya yang sempat hilang ke negara seberang. Go to the Lend of Dawn. Yup. Keyboy. On position. Siapa nantinya yang akan diganggu entah itu Purple Buff. Entah itu hero-nya. Karena Wise masih akan melakukan farmingan di area dari Orange. Dari Faramis di bagian tengah. Udah mulai melakukan serangan pula. Tapi Akai akan bergerak ke area dari Purple. Oke. Mereka berjalan dengan rotasi seperti biasa. XP lane ke arah bagian. Iya. Romer-nya bagian ke arah XP lane. Dan untuk sekarang perbedaannya. Mereka tidak lebih berfokus kepada Little Wonder. Jadi perebutan Little Wonder akan di perebutkan. Tanpa adanya retribution yang digunakan. Dan diamankan oleh Sans. Tertarik begitu saja. Kembali lagi Sans. Dengan adanya recall-recall yang telah dikeluarkan. Melihat dari rotasi dari seorang Keyboy. Ini akan ada sedikit babysit. Untuk mengamankan posisi dari seorang cewek. Oh. Soflaw-nya. Kali ini masih bisa membuat dirinya selamat. Tapi nampaknya itu tidak terlalu cukup. Kenapa tidak terlalu cukup? Kalau Keyboy akan coba melakukan invasi kembali. Ini akan menjadi sedikit berbahaya. Untuk para pasukan dari Blacklist International. Ini makanya dengan adanya Frankoon. Ini nikmat banget ya. Harusnya nanti dengan blotannya. Dan berharap tidak akan ada gangguan. Tapi di bagian bawah. Boots-nya. Sudah mendapat kegangguan dari dua orang sekaligus. Yang berada di area XP lane. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan. Untuk sementara. Untungnya saja. Itu ada purify di tangan dari Boots. Dan itemnya jangan ngeproves. Ruk TV. Early kayak gini masih belum terlalu banyak yang di-build. Hanya saja sudah ada satu buah steel light plate. Membuat one-one-nya agak sedikit sulit untuk di-ganking. Hanya saja dengan efek suppress. Mungkin akan menemukan jawabannya. Flicker, Bloody Hunt. Mungkin di early game bisa dilakukan juga oleh Keyboy. Nanti di menit yang kedua. Namun balik lagi di sini. Level 4 akan ditemukan. Tinggal kita lihat dulu. Ini Kyrie akan menuju ke arah mana? Apakah dia akan crossing menuju ke arah Parfum Buff? Atau dia akan lebih mementingkan level terlebih dahulu ketimbang memaksakan timpah di ranah Tartal? Justru aku ada satu hitungan. Bukan ke arah Parfum Buff dan juga hitungan ke arah Tartal. Tapi mungkin saja bisa ke arah 1-1. Itu baru saja mungkin. Bahkan Boots di sana akan coba dikanggul serang Ace Ward. Final Slash. One Biosituation Boots. Gak kali dapat. Tetapi First Blood yang sudah kuduga lebih menguntungkan ketimbang Parfum dan juga ke arah Tartal. Di menit yang sekarang. Kenapa aku bisa bilang lebih menguntungkan dari 1-1? Ini adalah Gold Lane yang bisa ditutup oleh seorang Kyrie. Informasi telah diberikan. Wise akan berada di arah Parfum Buff. Dan dia masih bisa menukarnya dengan Parfum Buff dari Wise. Dan itu tidak akan dikasih dengan secara cuma-cuma oleh para pasukan dari Flash Internasional. Table Soft yang telah dikeluarkan. Berhasil mendapatkan satu Parfum Buff. Mudukar belakang Kyrie masih bisa diselamatkan oleh para pasukan dari Unique Indonesia. Tapi Boots Dermatum Lead terselap pukul oleh seorang Ace Ward. Oke, Edward di bawah mendapatkan satu orang tapisan di area tengah. Venus berhasil ditarik walaupun belum ada cukup damage yang bisa dihasilkan. Tapi di bagian atas. Coba lihat dua orang sekaligus. Mereka berfokus itu bisa mendapatkan lagi karena outer turretnya. Cewe kemungkinan besar akan menumbangkan satu outer turret ini. Sama di ketiga. Satu move Kyrie dapatkan retribusi dari Turtle yang dimiliki dari Box Internasional. Turtle yang pertama. Kalau dikalkulasikan dengan adanya turret, gold lane, ball plating dan tumbangnya 1-1. Oh. It's not worth it, Profesor. Iya, dan item pertama dari Kyrie bukan Berserker's Fury, bukan Windtalker. Melainkan Correction Sight. Dia ingin menjadi Link Ganker sepertinya. Link Ganker. Dia ingin memberikan slow effect dan nantinya ini bakal menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Lihat Keyboy selalu standby di river bagian top lane. Dan lihat slow effect yang diberikan oleh Kyrie menunjukkan Oh My Venus. Dia benar-benar tidak bisa berjalan dengan bebas. Dia benar-benar ingin memaksa Oh My Venus mengeluarkan minion Fury-nya. Secepat mungkin sebelum teamfight besar. Oh, masalahnya ini bisa kita bilang setelah dia korna Sunsight. Akan kemungkinan besar menuju ke arah demon Hansworth. Dan mungkin Kyrie bisa saja melakukan slow peak off terhadap Wise ataupun Edward sekalipun. Di depan sana ada pulse beradakan setepat. Modify Kami tidak dimiliki. Menurut dengan ada satu bakar tolstar. Berhasil diselamatkan begitu saja. Losser attribution dari Kyrie. Wise tidak akan mendapatkannya. Mendapatkan teamfight kembali terjadi. Muduk ke arah belakang. Ada panel dari Rocket. Bahkan surprise yang diberikan oleh Sarah Keyboy. Menutup 1-4 point kill. Ditukar dengan midline. Oh My Venus, where are you going? Kyrie menuju ke arah Yue. Temple Sublette masih dipegang. Tapi nampaknya Kyrie kakal. Mendapatkan seorang Yue. Berhasil mengumpat berlindung di balik pembatuan Lennockdown. Itu dia keunggulan dari Novarie. Namun sekarang coba lihat apapun yang terjadi. Cewe tetap fokus untuk bisa mendapatkan lagi. Dengan segala perlindungan. Outer turret hampir saja bisa ditumbangkan sekarang di area bawah. Sementara di bagian atas pertukarannya belum ada. Hanya ada shield turret doang loh bro. Sama-sama shield turret yang hilang. Namun untuk sekarang mungkin kita bisa berfokus juga sama Yue dengan Clock of Destiny-nya. Harus ada yang bisa menyentuh ke belakang. Atau nanti berbagi tugas. Dan satu tarif di area bawah pun sudah diamankan. Suns hanya akan melakukan clearing saja di area top lane. Tartal pun kebetulan di area top lane. Jadi sepertinya Boots akan memotong dua lane, mid lane, dan juga bottom lane. Dan untuk XP lane-nya. Untuk sampai saat ini setidaknya Blacklist hanya akan teamfight dengan empat pemain di Tartal. Oke, terdeteksi posisinya Maynard Fury telah dikeluarkan begitu saja. Terus mendapatkan Sorong Suns. No Kurt Altar for this time. Bahkan Kyrie tidak memiliki farple buff. Karena pasukan dari Blacklist International. Kyrie mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya Suns masih memiliki satu dua pasif yang tinggi. Dia sudah kembali lagi ke line ofbound. Informasi telah diberikan. No Maynard Fury. Mereka mencoba menerapkan teamfight. Harus akan menjadi pilihan. Retroposition dari Kyrie. The Sixth Boy dari Kyrie. Berhasil mendapatkan Wise. Duropoy V-Wise. Wombo combo combo bro. For Onyx Indonesia. Berhasil mendapatkan 12 point kill plus Surveys. Yup, itu dia. Tartal dapat dua orang diambil lagi menjadi sebuah keuntungan. Dan sekarang di area tengah. Itu yang akan menjadi fokus lagi untuk Onyx. Ditembak masuk ke dalam tubuh dari Franco. Dan Outer turret mid. Lenyap sudah prop ini keuntungan yang berlipat ganda. Dengan hanya menukarkan pasif dari Suns loh. Suns tadi di all-in. Minon Fury sudah digunakan. Otomatis ketika teamfight. Di sini Kyboy yang lebih beruntung. Dia bisa berikan efek suppress. Dan itu secara tidak langsung membuka kemungkinan. Kalau Oh My Venus hanya akan menggunakan ultimate-nya sekali di objektif. Kalau gameplaynya tarik ulur. Ini bisa nih dimanfaatkan nih. Bagaimana kiting teamfight-nya. Agar keluar dulu source-nya ya kan. Diabisi dulu ultimate-nya. Baru Onyx bakal bales all-in. Itu teknik pilihan namanya Profesor Khabis. Kenapa pilihan? Kamu sudah mau dikasih yang enak. Tapi kamu malah memilih Suns. Kenapa aku bisa bilang dapat yang enak? Yaitu ketika mereka bisa teamfight 5. Tapi terakhir mereka masih memilih all-in terhadap Suns. Yang notabene-nya. Dia akan kembali lagi ke line of the day dengan sangat cepat. Dan bahkan Oh My Venus. Minar Fury akan kembali terjadi. Bersambil dengan kartu altar dikeluarkan begitu saja. Kartu altar-nya selesai. Kiboy masih terperaka. Crossbow of Things telah keluar. Tempakan di sisi sana. Kiboy harus jadi korban kegerasan dari seorang old. Masih ada 1 poin kill kembali didapatkan. Tapi Kari. Double kill kembali terjadi. Ini yang aku bilang. Teknik pilihan. Tidak ada pilihan yang baik untuk para pasukan dari Bagus Inter-Nasional. Tempun. Bangal campur temer tahan. Last order in rapati. Tapi old. Win of Nita 70. Hei berhasil mendapatkan 1 poin kill. Dan Yue dengan sangat cepat berhasil menembakkan 1 buah Astral Recall-nya. Tapi Sans memilih tumbang di depan sana. Baik time untuk mid lane. Baik time untuk mid lane dan bahkan satu. Turtle. Turtle-nya benar-benar dikasih. Waktu yang begitu lama. Untuk set up dari Onyx. Dan lihat tidak ada yang bisa pegang karabuts-nya. Karabuts-nya bebas banget di sini. Tidak ada efek stun. Tidak ada efek suppress dari Blacklist Inter-Nasional. Karena mereka bermain dengan Minotaur. Mereka akan memanfaatkan Minion Fury untuk teamfight. Dan kali ini walaupun Boots membuka weakness poin dari Wanwan ini. Hanya akan menjadi stack tambahan. Bagi Uranus-nya. Lihat. Ini di depan benar-benar strong banget. Tidak ada yang bisa handle Uranus-nya. Dan bahkan tadi sebenarnya. Kalau mereka mau teamfight kembali pun untuk menumbangkan seorang Boots. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan kayaknya dia sudah stand by on position. Dan dia akan cukup berbahaya. Lihat di depan sana. Sans lagi-lagi akan mengamankan terlebih dahulu pasifnya. Jadi ini dia. Mungkin dulu kita lihat kalau Faramis itu mengamankan pasif dengan cara Minion-Minion. Tapi kali ini Poking Damage itu menjadi salah satu source pasif yang paling tinggi. Tapi lihat Wise. Bagaimana dipaksa. Menuju ke arah secara push. Push masih jaman sepertahan. Purify gaming telah terjadi. Tapi nampaknya by time dilakukan boost terlalu mahal. Membuat seorang Kyrie harusnya bebas untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi nampaknya disini para pasukan dari Onyx tidak mau hanya Lord. Mereka selalu mau lebih. Ketika para pasukan dari Blacklist International tahu punya power dari Omron Venus. Ini akan menjadi banyak banget hal yang dilakukan Onyx. Mereka dari skating dari some skill 40. Mereka akan coba bisa pancing dari split pushnya 40. Lihat Oplane. Satu winning condition yang didapatkan ketika pegang link dari Onyx. Ini akan membuka juga skenario split push. Agar bisa maksimal. Tapi kalau misalkan emang mau di all-in. Lihat Kyrie-nya datang dan langsung dicuri retribusi. Kyrie! Retribusi dari Kyrie! Sekali-sekali-sekali menambahkan Lord dari Onyx Indonesia. Dan apa? Ini belum 10 menit. Mereka sudah dapat best target yang ada di bagian tengah loh. Dengan segala keunggulan yang sudah mereka ambil dari tadi. Ada all-in yang salah tempat. Ataupun all-in salah hero. Karena Lord-nya sekarang sudah mula, Suk. Coba lihat Sars-nya, boost-nya. Hanya memancing dia tersebut. Untuk memastikan agar tidak ada misinformasi ke mana orang-orang ini akan pergi. Mereka nggak ngincer langsung ke base. Mereka ingin menghancurkan base target pasifnya terlebih dahulu. Karena ini masih di bawah menit yang ke-12. Di bottom lane, Kyrie memicu hal tersebut di top lane. Sons, CW, dan Keyboy. Yang memicu bagaimana pasif target ini bekerja. Dan kali ini wise. Sepertinya heavy spin sudah digunakan. Tapi lagi dan lagi. Ini terlalu strong untuk boots dan Keyboy di lini depan. All right. Boots, berada guys depan. Mencoba atau membuka weakness point. Bahkan ada Sons melakukan fucking damage kembali terjadi. Pasifnya dihisap terus. Bakal fokus ke arah pasif yang dimiliki oleh para pasukan Onyx. Lihat saat itu. Dia cari terus, Prof. Just in case dia tumbang. It's okay, no problem. Tapi lihat. Warlord, komancing mania bakal. Mecha-Kell didapatkan. Demisnya terlalu besar. Red and Apathe. From CW. Berasa berangkat satu point. Onyx Indonesia. Berada di depan mata. Mencoba untuk fokus ke base-nya. Masih ada Kyrie. Memancing final slice. Edward Hobart. Ini petara di kamp pertama. Onyx Indonesia. Berasa menubahkan. Blacklist Internasional dengan sangat cepat. 11 menit saja. 11 menit loh. Permainan dari Uranus. Ini game Uranus banget. Karena tidak ada efek sisi pasti. Tidak ada kajah. Blacklist yang band sendiri. Franco langsung diamankan oleh Coach Shep dan juga Coach Adi. Permainan agresif ala Indonesia. Seolah membukakan kita. Ini dia. Karakteristik gameplay yang sudah lama kita nantikan. Dan Onyx menyempurnakan gameplay tersebut. Bahkan berada di level yang berbeda.